Wah, gue udah usia 30, belum ngapa-ngapain, kawin belum, sukses belum, punya rumah belum. Sementara teman-teman kita sudah mendapatkan apa yang kita ibikan. Udah nikah, udah punya usaha, udah punya anak bahkan. Pokoknya, sudah dikejar apa yang jadi kita ceritakan. Tapi kita kok belum? Nah, kita seperti mengejar standar orang, tapi itu sebenarnya belum jadi standar kita. Nah, apakah dalam hidup ini sebenarnya kita tuh punya standar dalam Islam tuh, standar yang seperti apa sih yang harusnya kita miliki dalam Islam itu, Bil? Dengan sedikit sifat iri saja akan memberanguskan amalan yang banyak, sholat yang banyak, hangus, puasa yang banyak, hangus, ngaji yang banyak, hangus. Cuma ada satu masalah. Masalah overthinking, masalah introvert, dan lain sebagainya. Jadi anak muda itu insecure, itu tinggi sekali. Sampai, saya lupa penelitiannya siapa, 10 anak muda itu satu pasti punya masalah mental. Jadi 10% masalah mental di anak muda. Anak muda itu punya yang namanya softwa. Softwa itu adalah kecenderungan kepada hal-hal yang minimal sia-sia, maksimal, maksia. Nafsu itu. Habib, seiring zaman sekarang ini di media sosial, kita ini kok kayaknya dapat lubang baru, Habib. Untuk menumpahkan rasa iri. Jadi seiring dengan adanya media sosial, banyak kemudian media sosial ini menjadi tempat kemudian kita iri kepada kehidupan orang lain. Banyak orang yang posting ini dan posting itu. Ada yang beli rumah baru, ada yang beli mobil baru. Kemudian kita iri. Rasulullah s.a.w. mengingatkan kita tentang bahaya sifat iri. Rasulullah s.a.w. itu beliau menyebutkan Sesungguhnya sifat iri, sifat hasad, sifat iri itu menguras dan menggerogoti amalan manusia. Sebagaimana api menggerogoti kayu-kayu yang kering. Jadi habis begitu saja kalau kita punya satu gudang isinya kayu semua, taruh api sedikit, berubah jadi satu gudang api semuanya hangus, terbakar. Begitu juga amalan manusia dengan sedikit sifat iri saja akan memberanguskan amalan yang banyak. Sholat yang banyak hangus, puasa yang banyak hangus, ngaji yang banyak hangus. Cuma ada satu masalah, kalau kita apa yang mau dihanguskan, sholat kita pas-pasan. Puasa kita dikit, ibadat kita sedikit, apalagi yang mau dihanguskan. Itu pun yang sedikit, kita hanguskan. Dengan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercelak. Sifat iri ini berkaitan dengan perangai yang ada di dalam hati manusia. Dan ini merupakan perangai yang buruk. Dan orang sayy'ul khuluk, orang yang perangainya buruk, yut'ibu nafsah. Dia membuat dirinya sendiri capek. Dia membuat dirinya sendiri lelah. Bukan orang lain yang lelah dengan perangai yang buruk dia. Tetapi orang yang pertama susah dengan perangai buruknya adalah si orang yang berperangai buruk itu sendiri. Dia mengganggu, dia iri, dia mendengki, dia sendiri yang capek sebelum orang lain. Ada pun orang lain yang diiri, yang dihasud, dia tidak merasakan apa-apa. Ada seribu orang iri terhadap dia, dia tidak merasakannya. Yang paling dirugikan dengan sifat iri itu adalah pelaku. Dan orang yang berperangai buruk tersebut. Ada pun media sosial. Media sosial bukan medianya yang salah. Tapi orang berperangai buruk yang salah di dalam menyikapi media sosial. Ketika dia meletakkan konten-konten yang tidak baik. Ataupun juga ketika dia menyaksikan, melihat, dan membuka hatinya untuk konten-konten yang tidak baik. Sebab hati manusia itu adalah aset terpenting yang dimiliki oleh seseorang. Yang mesti dijaga. Ini aset yang paling mahal, lebih mahal daripada konten-konten yang kita saksikan. Lebih mahal daripada, oh ini punya mobil baru, punya rumah baru, punya pesawat baru. Hati kita lebih mahal daripada dunia seisinya. Dan hati tersebut, mudah terpengaruh. Dengan apa yang masuk ke dalam dia. Dan akses masuk ke dalam hati melalui dua pintu. Pintu mata dan pintu telinga. Dan mu'min harus punya masker di dua pintu tersebut. Seperti kita sekarang di masa pandemi. Apa yang kita nafas harus di-filter. Jangan sampai masuk kuman ke dalam pernafasan kita. Masuk virus. Begitu juga jangan sampai masuk virus ke dalam hati kita melalui dua pintu ini. Pintu mata dan pintu telinga. Virus yang bikin jadi iri. Virus yang bikin jadi dengki. Virus yang membuat kita jadi benci kepada sesama. Virus yang membuat kita menjadi cinta kepada duniawi. Itu ada beberapa ulama. Ahli tasawuf mereka bilang. Ayo wahai murid-muridku. Marilah kita bertaubat dari sebuah dosa. Yang orang-orang jarang bertaubat darinya. Karena tidak menganggap ini adalah sebagai dosa. Muridnya berpikir. Dosa apa? Dosa hubud dunia. Cinta kepada dunia. Apalagi anak muda. Anak muda itu punya yang namanya sofwah. Sofwah itu adalah kecenderungan kepada hal-hal yang minimal sia-sia. Maksimal maksia. Nafsu itu. Nah makanya sumbernya itu dari nafsu. Nah pemicunya banyak hal. Pemicunya bisa karena melihat orang lain. Senang melihat orang. Susah melihat orang senang. Melihat tetangga. Kita punya handphone nih. Sudah bagus nih handphone. Ini melihat punya orang tuh. Melihat punya orang. Yang buletannya tiga. Buletannya matanya kok tiga nih. Jadi kita pengen. Padahal handphone kita cukup. Sudah bagus. Cuma karena iri aja melihat orang lain. Dan jangan pernah iri. Karena ada satu sahabat nabi yang dijamin masuk surga oleh nabi. Hanya karena setiap malam dia menghilangkan rasa iri, hasud, dengki kepada orang lain. Dari dalam hatinya. Nah maka kalaupun mau bersaing. Bersainglah dalam hal-hal yang positif. Dalam mengejar urusan akhirat kita. Jadi yang utama konsepnya itu namanya zuhud. Zuhud itu artinya. Kita hidup ini untuk akhirat. Bukan untuk dunia. Dunia ini tempat meninggal. Bukan tempat tinggal. Wah. Dunia itu kan? Iya. Jadi jadikan dunia itu jembatan aja menuju akhirat kita. Tapi apakah gak boleh jadi orang kaya? Boleh. Boleh? Boleh aja. Nabi Sulaiman orang kaya. Sayyidah Hadidjah istri nabi juga orang kaya. Tapi kan kekayaannya Sayyidah Hadidjah misalnya sepenuhnya digunakan untuk mendukung dakwahnya nabi. Sehingga kata nabi dalam salah satu riwayat. Separuh dari kesuksesan Islam itu diantaranya ya karena kontribusi hartanya Sayyidah Hadidjah. Teman-teman di kantor, teman-teman di kampus. Telah mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan di usianya mereka. Misalkan. Wah gue udah usia 30 belum ngapa-ngapain. Kawin belum, sukses belum, punya rumah belum. Sementara teman-teman kita sudah mendapatkan apa yang kita ibikan. Sudah nikah, sudah punya usaha, sudah punya anak bahkan. Pokoknya sudah dikejar apa yang kita cita-citakan. Tapi kita kok belum? Nah, kita seperti mengejar standar orang. Tapi itu sebenarnya belum jadi standar kita. Nah apakah dalam hidup ini sebenarnya kita tuh punya standar dalam Islam tuh. Standar yang seperti apa sih yang harusnya kita miliki dalam Islam itu? Iya. Sebenarnya kita dididik kalau dalam Islam itu untuk punya satu sifat yang namanya kona'ah. Kona'ah. Kona'ah itu menjadikan diri sendiri sebagai standar bagi diri sendiri. Oke. Jadi jangan menjadikan orang lain sebagai standar dari diri kita. Oh. Jadi merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Karena kenapa? Karena yang pertama, itu adalah pemberian dari Allah kepada kita. Sehingga yang harus kita syukuri. Dan itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena yang ngasih, yang nyiptain kita. Yang paling tahu tentang kita. Jadi itu yang terbaik buat kita. Kemudian yang kedua, Kadang, apa yang terbaik menurut kita, Itu belum tentu yang terbaik sebenarnya bagi kita. Dan begitu juga, apa yang menurut kita jelek bagi kita, Sebenarnya itu yang terbaik bagi kita. Itu kata Allah. Asa'an tuhibbusay'an wa huwa syarun lakum wa asa'an takrahusay'an wa huwa khairun lakum. Kadang yang kamu suka, itu buruk bagi kamu. Yang kamu benci, itu baik bagi kamu. Jadi standarnya itu diri sendiri. Dan orang itu biasanya gak bahagia, bahkan insecure. Yaitu karena dia pakai standar orang lain untuk dirinya sendiri. Jadi misalnya, ada tuh satu orang, Yang dia bahagia sama biniknya, sama anaknya. Dengan gaji pas-pasar. Tapi dia bahagia. Malam ketawa-ketawa, ibadah bareng, makan bersama. Sampai satu hari ada temannya datang ke rumahnya. Bro, gimana kerjaan? Ya aman, aman. Gaji lu berapa sih? Ya, gaji gua misalnya 3 juta. Jailah. WMR lah pas lagi. WMR pas. Wah, WMR iya, dia gak di bawah garis kemiskinan. Pas. Paham di garis kemiskinan. Mau ke atas gak kaya, mau ke seturuh rumah miskin. Gini aja, di tengah-tengah garis kemiskinan. Empat garis kemiskinan. Jadi dia bahagia tapi kan. Karena kan kebahagiaan gak ada hubungannya sama duit. Gak ada, oh iya. Benar. Bisa jadi orang kaya tapi gak bahagia. Makanya orang kaya yang bunuh diri, orang populer yang bunuh diri. Iya, banyak orang di kampung saya tuh kerjanya cuma petani pas-pasan. Tapi bahagia. Maghrib sudah pasti di rumah. Pasti. Pasti solat berjamaah. Angker, serem. Gak ada apa-apa kata hiburan. Artinya dia bahagia. Nah, akhirnya dia bilang, ah 3 juta? Padahal lu nih udah kerja di sana berapa tahun. Sekarang itu gak jaman gaji 3 juta. Akhirnya dia mulai gak puas dengan gaji 3 juta. Awalnya padahal puas nih. Kona'ah dia merasa cukup. Oh, masuk godaan setan. Nah, masuk nih godaan setan dalam bentuk temennya. Jadi udah, dia mulai nagih ke bosnya. Naikin dong. Bosnya gak mau. Saya udah lama kerja nih. Iya, udah lama kerja nih. Naikin. Bosnya gak mau. Akhirnya dia telok, dia berhenti. Ah, malai iya. Naikin gak iya. Dapat duit. Anaknya makin putus sekolah. Istrinya makin marah-marah. Dan akhirnya cerai. Kebahagiaannya hilang hanya karena omongannya. Harusnya dia syukur. Maka nikmat Allah tambahkan. Gara-gara dia kufur. Ih, hilang. Hilang yang udah bahagia. Karena dia pake standar temannya itu. Nah, itu pelajaran bagi kita untuk tidak pake standar orang lain. Mengenai kebahagiaan kita. Kalau sudah kita bahagia, ya sudah. Cukup. Merasa cukup. Konaan. Otak berhenti bukan berarti tidak ada aktivitas. Tapi kita tidak lagi meng-input ilusi di luar. Waktunya mengolah untuk apa yang sudah ter-input kemarin. Karena apa yang kita sadari dan yang tidak kita sadari, menurut penelitian itu sangat jauh bedanya. Dalam satu titik waktu, satu detik. Katakanlah gitu. Ini penelitian pinjamin libat kalau saya nggak salah ingat. Itu kalau yang masuk ke kesadaran itu sekitar katakanlah 40 gitu ya. Yang masuk di bawah sadari itu sejuta setengah. Oke. Jadi perbandingannya begitu jauh. Itu yang bisa diolah oleh otak. Jadi kalau kita tidak punya kontrol terhadap mesin utama kita, ya dia bisa justru membalik merusak kita sendiri. Iya. Iya. Karena masalah overthinking, masalah introvert, dan lain sebagainya. Jadi anak muda itu insecure. Itu tinggi sekali. Sampai, saya lupa penelitiannya siapa. Sepuluh anak muda itu satu pasti punya masalah mental. Jadi sepuluh persen masalah mental di anak muda kita. Dan ya itu sumbernya banyak hal. Kalau aku ngutip sahabat, itu sahabat Nabi pernah diprediksi masuk surga sama Nabi. Ya karena apa yang dia lakukan hari ini, dia selesaikan hari ini. Ketika mau tidur, orang yang salah ke dia, dia maafkan. Semua hal yang terjadi, dia anggap ya itu sinemanya ditutup. Yaudah, setidur besok ulang lagi dari awal. Termasuk bekerja. Gak terlalu mengikirkan masa lalu dan gak terlalu mengagendakan masa depan ini gini. Kita ini hidup dalam peradaban yang luar biasa beruntung. Jadi kalau misalnya saya membayangkan zaman dulu ya. Zaman dulu intensitas sehari-hari itu tidak punya ruang untuk mikir yang gak-enggak. Karena mau mandi gak tinggal buka keran. Mau makanan gak tinggal buka gojek. Nah sekarang kemudahan itu gak kita anggap, gak kita syukuri juga. Mandi kan sudah gak perlu nimba air sekarang. Itu sebenarnya kita 99 persen kebutuhan untuk hidup itu sudah sangat-sangat mudah. Sehingga tempat otaknya jadi sangat lebar untuk memikirkan yang gak-enggak. Contoh yang sederhana gini lah. Orang zaman dulu itu udah makan, udah minum, selesai masalahnya. Semua hewan udah makan, udah minum, selesai. Manusia kalau sudah makan, sudah minum, udah hidup itu cari masalah lain. Pulsanya kurang, followernya kurang banyak. Itu masalah yang dibuat-buat ya gak. Maksudnya gak untuk survival-mu juga sebenarnya. Dan itu problem yang datang dari kemudahan hidup sebenarnya. Jadi menurut saya yang perlu diseimbangkan adalah kemampuan mensyukuri. Kemudahan tersebut juga. Mensyukuri apa? Anda minum tinggal buka kratol, pengen makanan apa, segitu banyak pilihannya. Ini 10 tahun yang lalu gak ada loh ini. Kamu pengen kontak teman tinggal WA. Itu luar biasa yang harusnya disyukuri. Itu luar biasa. Cuman kita take for granted aja. Kaya.